Halo pagi semua, ini kita sedang dalam perjalanan akan menuju ke pulau Pulau yang ada di Kawarta Bengkayang Dan ini kita sudah jalan, kita itu sampai di Gunung Pendering Dimana gunung yang penuh liku-liku dan tikungan tajam Jadi sekitar 1 jam kita sudah sampai ke kota Singkawang Setelah itu kita jalan-jalan ke kota Singkawang Dari Singkawang menuju pelabuhannya itu sekitar 20 menit Nah namanya Teluk Suak, ini dia lokasinya Kita sempat ketinggalan satu kapalnya Jadi kita akan jalan terus dan kita ditunggu satu kapalnya lagi Kita siap-siap, kita pakai mobil Ini kita sudah berangkat Jadi perjalanan ke lunduk hutan itu sekitar kurang lebih 1 sampai 2 jam Ya tergantung kapal yang kita gunakan Kalau kapalnya besar seperti kapal ini itu sekitar 1 jam Nah jadi memakan waktu yang lumayan lama Dan ombaknya begitu besar, teman-teman bisa lihat Jadi perjalanan ini putus semangat dan niat yang tinggi Ini memang sudah berbagai kali naik kapal Tapi ombaknya sudah sangat besar Yo guys, hari ini kita akan ke Lumpuk Hutan Salah satu tempat wisata yang harus kita kunjungi Jigitin terus perjalanan kami Semoga video ini bisa menghibur teman-teman kembali Yo Ya kita lanjut perjalanan Jadi ini abang kapalnya sudah bergurung persiapan untuk mengangkat jangkarnya Ini kita satu kapal yang bergurung mancing Ini kita sudah sampai ya Jadi kita akan sampai video-video ini Ini view ketika kita sudah sampai di Lumpuk Hutan Jadi perjalanannya itu lumayan mabuk Ini tempat penginapan di mana kita diserahat sejenak Terus malam harinya kita melakukan nasosialisasi ke kampung ini Kita diskusi, kita bercerita Kita mempersentasikan Kenapa sih tujuannya masuk ke dalam satu partai politik Ya memang partai politik ini kan jembatan bagi kita semua Jadi ya saya menceritakan niat dan tujuan saya Ya tujuannya intinya ingin berdampak lebih lagi lah bagi banyak orang Ingin berguna bagi banyak orang Bagi banyak orang yang bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar Bisa menolong dan melihat kondisi-kondisi yang ada disini Nah ternyata disini itu mereka Karena mayoritas mereka itu nelayan Otomatis mereka membutuhkan alat nelayan lah ya Ya saya kesempatan untuk diskusi dan berbincang bersama dengan mereka Ya bersih Tuhan saya juga bisa hadir sendirian sih Dan bersama Bro Parman Ya ini Pak Kutua dari Panakrindo di Kabupaten Bangkayang Ya saya diskusi lagi berbincang-bincang sama mereka Sambil santai, sambil ngopi, kue, snack dan lain sebagainya Ya kita diskusi ringan lah kayak gitu ya Kenapa kita bisa Ini tujuannya bahwa kita pengen berdampak Pengen berguna bagi banyak orang Ya dengan tulus, dengan ikhlas ya Tidak ada harus memaksa Intinya dengan niat dan hati yang tulus lah Ya setelah diskusi kita makan bersama Ya ini ada kakek-kakek ya bercerita Dia akan memberikan kita petua Jadi teman-teman bisa lihat Ini di Lumbu Hutan ke Pulau, di Sungreya ke Pulauan Ya tempatnya di kampung Saya lupa apa nama kampungnya Dan suasananya itu malam hari seperti ini Jadi kalau teman-teman di sini itu bisa Membutuhkan biaya yang sangat murah, tidak terlalu mahal Dan teman-teman bisa coba lihat lokasinya Kita bisa snorkeling, bisa bermandi dan lain sebagainya Karena kapal kita itu pagi Jadi kita tidak bisa berlama-lama Dan kita harus ke satu tempat lagi Jadi ini view-nya sebelum pulang Kita melihat pemenangannya sangat-sangat bagus Dan ya kalau teman-teman mau ke sini itu bisa Jadi naik kapalnya itu sekitar 30-an ribu Sampai ke sini itu 350 ribu Untuk makan minum 2 malam 3 hari Dan ditanggung makan semuanya Ada ikan bakar, ikannya sangat-sangat enak Dan teman-teman bisa coba kalau misalnya ke sini Jikannya itu segar, kayaknya Karena begitu ditangkap, langsung dipakar Jadi kesegarannya itu asli Dan memang masih berasa manusia Dan pagi hari ini ada anak-anak mandi Ya mereka main dan ya Seperti itulah di suasana pantai Sambil siap-siap kita akan pulang Dan kita akan menunggu kapal Yang kita jemput, yang kita jatap Jadi ini suasana yang ada di kampung Di sini ada beberapa kampung Kalau tidak ada kurang tapi kalau tidak salah ada 5 atau 6 Jadi suasana itu seperti ini Jadi itu berdusun Semoga kehadiran kita bisa memberikan dampak yang baik Bagi perekonomian yang ada di sana Bagi masyarakat yang ada di sana Karena tempat ini ramah-ramah sekali orangnya Terima kasih, Ibu Putar Semoga ke depan kami bisa kembali lagi Kami tidak hanya datang di waktu musim kampanye saja Dan juga tidak hanya datang waktu di posisi konteksasi politik Tapi juga datang bisa berhimpulan Datang bisa berbagi apa yang bisa kita bagi ke sini Terima kasih, Ibu Putar Buat penyambutannya Ya ini kita siap-siap masuk ke setahun Atau belakang pelabuhan yang kapal hidup kita Jadi kurang lebih seperti itulah Terima kasih sekali lagi buat masyarakat Ibu Putar Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat dan berhimpulan Bagi semua orangnya Juga pagi ini kita pulang ke Jalan Dari bulan Pembetulan Jadi itu lebih bagus Makanya juga lumayan oke Tapi ada yang lebih bagus ternyata Katanya itu di Pulau Beranda ya Sayangnya kita ndak keranda ya Tapi ke Putar Jadi semoga besok dan seterusnya akan bisa datang ke sini Teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini bisa datang ke sini ya Jadi itu dia Yuk kita terus video ini Jalan pulang Yuk Mari menunggu kapal Kita bersepi Ria dulu ya Kita berfoto Dan kita bisa menikmati view pemenangan yang ada Teman-teman bisa lihat Dan luasannya sangat-sangat bagus Dan kapal kita sudah tiba Dan kita harus beracak Menunggu kita Beropi 26 minit Sampai syarapan dari nasi kuning Dan nasi kuning yang enak banget Semarik pedas Ini dia Dan sudah Dan semari di SDR Itu ada Kau gas ada orang pulang mancing Semalaman selalu untuk Mereka mencari ikan dan menempat ikan Jadi ini tempatnya itu sangat bagus Nah teman-teman Buat yang belum pernah di sini Bisa rekomendasi Dan tempatnya bagus sekali Ya Semoga apa yang kami Bukan bisa menggunakan banyak orang Buat teman-teman yang menonton video ini Silahkan komentar jika ada masukan dan saran Thank you Ini dia Kampangnya Kampang jantar lagi Dan kita akan mencari pulang Oke God bless Dan berganti Buat semua yang sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya